Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis dan masyarakat sekalian Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan informasi kelembagaan khususnya terkait penindakan Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024 KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 2 rumah dan 1 kantor swasta Yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur Rangkaian penggeledahan tersebut terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa Uang kurang lebih 4,6 miliar rupiah 6 unit kendaraan 13 buah logam mulia 9 jam tangan 37 tas mewah Kurang lebih 100 perhiasan Antaranya cincin, kalung, gelang, anting, dan liontin Serta barang bukti elektronik Berupa laptop dan harddisk Dan beberapa dokumen Yang kesemuanya diduga Ada keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik Dan akan terus didalami oleh penyidik Demikian untuk rilis kelembagaan terkait penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini Silahkan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan Ini kan baru terkait Beberapa personal di kasus LPEI ini Lalu bagaimana sebelumnya kan awalnya KPK menyatakan bahwa Terdapat tersangka korporasi Yang diindikasikan sebelumnya sempat mencuat di APH lain Bahwa ada 4 korporan bantuan fasilitasnya itu lebih dari 1 triliun Itu bagaimana mas? Apa nggak sampai ke korporasi atau sama personal saja? Ya baik disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis bahwa Sebagaimana diketahui saat ini Sudah ada 7 tersangka yang dikeluarkan surat perintah penyidikannya oleh KPK Bukan berarti hanya 7 tersangka saja KPK masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain Baik itu swasta maupun penyelenggaran negara Dan tidak tertutup kemungkinan Bila ada alat bukti yang cukup untuk penaikan tersangka lain Maka akan dilakukan ekspos untuk ditersangkakan Untuk sementara jawabannya seperti itu Nah itu kan nilainya cukup fantastis mas Ada 100 jenis perhiasan Terus 27 tas mewah yang harganya ratusan juta Ini milik persatu orang pertama Atau memang hanya milik pihak swasta Atau para pejabat LPEI? Ya saya tidak bisa mendetailkan satu persatu Karena informasi yang kami dapatkan adalah Hasil penggeledahan untuk keseluruhan kegiatan Yang tadi sudah disebutkan ada beberapa rumah dan kantor itu Jadi penyidik tidak membagi hasil penggeledahan mana Didapatkan di perkara mana Artinya memperjelasannya apakah dari puluhan itu Ratusan itu ada barang bukti atau milik dari para penyelenggaran negara dalam hal ini? Itu belum didapat infonya Mas Tessa, sebelumnya Direktur Penyidikan KPK bilang Di kasus LPEI ini Dugaan fraudnya itu melibatkan 11 perusahaan Belum lama ini Nah itu sudah ada tindak lanjutnya belum mas? Dari KPK Apakah fix sudah itu 11 debitur lah yang melakukan fraud Apa lebih gitu mas? Karena kan ini tersangka kan perseorangan Masih didalami Sebagaimana yang tadi saya sampaikan Saat ini tersangkanya baru ada tujuh Dari tujuh ini KPK akan mendalami semua dokumen Barang bukti elektronik Maupun informasi dari keterangan saksi-saksi yang ada Pengembangannya seperti apa Nanti kita sama-sama tunggu Apabila kembali Apabila nanti ada keterlibatan pihak lain Dan alat buktinya cukup Tentu KPK tidak akan segan-segan Untuk menaikkan surat perintah penyidikannya Dan dari tujuh tersangka itu kan Mayoritas penyelenggaraan negara mas? Dan kapan akan ditulis? Saya belum bisa menyampaikan Siapa dan kapan Kalau kapannya nanti tentunya Berdasarkan kebijakan lembaga Nama-nama tersangka itu akan disampaikan Pada saat proses penahanan Lalu barang itu kemana mas? Dibawa ke Jakarta Atau dititipkan di balik papan Atau seperti yang mas? Umumnya kalau barang-barang yang mudah Dibawa tentunya akan dibawa ke Kantor gedung merah putih KPK Kalau nilai dugaan frontnya berapa mas? Nanti kita akan tanyakan dan akan diupdate nanti Mas di kasus LPI ini kan sempat terjadi tarik-menarik gitu ya mas Soal penerapan tersangkanya juga Dan kemarin minggu lalu itu ada 10 jaksa KPK yang ditarik ke kejaksaan agung Karena mengingatkan juga kejagung juga sedang menangani kasus LPI ini Ini apakah ada terkaitan dengan soal itu mas? Sehingga 10 jaksa yang ada beberapa di antara itu kasat gas juga ditarik juga mas? Yang pertama saya belum mendapatkan informasi siapa saja Jaksa-jaksa yang masa baktinya sudah selesai atau lebih dari 10 tahun Tetapi tentunya tugas mereka disini sudah dianggap cukup Baik oleh KPK maupun kejaksaan dan jaksa-jaksa tersebut Apabila tidak ada masalah saya memiliki keyakinan akan dipromosikan untuk posisi yang lebih baik lagi Jadi tidak ada kaitan selesainya tugas masa tugas 10 jaksa tersebut dengan perkara yang sedang ditangani Itu secara prinsip hanya penyegaran di lembaga kejaksaan Agar ada regenerasi jaksa-jaksa yang di bawahnya bisa bertugas Mungkin kalau yang ditarik kasat gas maka jaksa yang di bawahnya akan menggantikan sebagai kasat gas Jadi ada regenerasi disitu Untuk koordinasi antara kejagung dengan KPK sendiri bagaimana sih mas untuk LPI ini? Apakah sudah pimpinan sudah ketemu dengan jaksa agung atau seperti apa? Saya belum mendapatkan info itu tapi sepanjang pengetahuan saya koordinasinya baik-baik saja Maksudnya KPK kejagung sudah ada? Belum ada info terkait hal tersebut Atau kejagung ke sini mas? Belum ya? Belum ada info terkait hal tersebut Update soal menat? Silahkan aja kalau mau ditanyakan Pemeriksaan? Menteri Agama Hari? Nah ini saya tanya Kan ada beberapa laporan mas Kira-kira nanti dipanggung Oh ya Sampai dengan saat ini Sebagaimana yang telah kami sampaikan saat doorstop kemarin Posisinya apabila itu dilaporkan kalau gak salah ada 4 ya Ini informasi dari rekan-rekan tentunya Tambah satu lagi? 5? Ya berarti posisinya adalah sedang ditelaah Kami belum mendapatkan informasi perkara itu naik ke penyelidikan Maupun ke penyelidikan Jadi kita sama-sama menunggu saja Apa ini kan nunggu hasil audit pelaksanaan hajinya itu gak sih mas? Ya kalau memang Kalau memang Untuk sebuah perkara itu bisa ditindak lanjuti Bisa dari berbagai sumber Yang pertama dari laporan masyarakat Tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP Semua itu bisa dikombine, bisa disinergikan Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP Tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan Saya belum bisa mengomentari itu Karena proses penelahan di Direkturat Pengaduan Masyarakat maupun di Direkturat Penyelidikan Apabila perkaranya naik itu sifatnya rahasia Jadi belum bisa dibuka ke publik apabila sudah naik ke penyelidikan Dan pun itu terbatas informasi yang bisa dipublis ke teman-teman jurnalis Nah hari ini ada pemeriksaan wali kota Jakarta Pusat itu terkait apa mas? Atas sama? Bayu Megantara Bayu Megantara Saya belum update, ada yang tau gak? Nanti kita update ya Soal Bansos Presiden, tadi Herman kan diperiksa ya? Gimana? Bansos Presiden Itu kan tadi Herman udah diperiksa itu materinya apa aja? Ya betul hari ini Saudara HH telah hadir setelah sebelumnya yang bersangkutan minta penjatuhan ulang ya Karena bertabrakan dengan jadwal kegiatan yang sudah ada Kalau saya tidak salah beliau hadir sekitar pukul 9 Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan seputar pengetahuannya tentang pengadaan Bansos yang sedang ditangani Dalam hal ini salah satu perusahaan ya Yang saya belum bisa sebutkan namanya Nanti apabila ke depan ada update lagi nanti kita sampaikan kepada teman-teman Pemeriksaannya singkat sekali sebentar banget tadi Kira-kira apa memang materinya itu copy paste dengan sebelumnya Atau materinya sama sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama? Ada kemungkinan ada kegiatan penyitaan Apakah materinya sama atau tidak saya masih belum bisa sampaikan Karena biasanya nanti sore menjelang malam akan ada update dari teman-teman penyidik Ya apakah baru sebagian keterangan yang ditanyakan Ditambah dengan proses penyitaan dokumen Terus nanti dilanjut dengan pemeriksaan yang lainnya nanti kita belum tahu Jadi kita tunggu aja update Mas tadi kan soal perusahaan ya mas Itu maksudnya terkait dengan perusahaannya Ivo atau berusaha mas? Ya tentunya perusahaan yang terlibat di proses pengadaan bansos Mas Izo, ini ex dirut PT Taspen Kosasih Mengajukan gugatan undang-undang tipikor pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ke MK Dan di dalam gugatannya dia menyebut dan mengakui bahwasannya dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Apakah benar yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Saya masih belum bisa mengomentar itu Kembali lagi, subjek yang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan kebijakan lembaga baru bisa diumumkan pada saat proses penahanan Nah jadi apabila ada pihak-pihak yang merasa yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan menyampaikan kepada teman-teman jurnalis Yaitu hak mereka ya Tapi kami belum bisa memberikan komentar terkait hal tersebut Dan dalam gugatannya itu dia meminta 2 pasal itu dihapus mas? Mungkin tanggapan dari KPK juga? Ya saya pikir itu sah-sah saja Siapapun yang memiliki pemikiran atau keinginan untuk mengubah undang-undang ataupun pasal, judicial review ke mahkamah konstitusi itu merupakan hak rakyat Indonesia, masyarakat KPK tidak akan masuk ke ranah tersebut, itu sudah ada bagiannya di mahkamah konstitusi Apakah gugatan tersebut diterima, dikabulkan sebagian atau ditolak itu nanti kita kembalikan kepada majelis mahkamah konstitusi Ini gak bisa memicu KPK untuk bergerak cepat misalkan untuk melakukan tindakan penahanan penangkapan terhadap yang bersangkutkan Karena ini kan berdampak nanti kalau pengumuman itu justru dikabulkan ini kan akan menjadi kerja penyidik yang selama ini terkait tas pending jadi sia-sia gitu Ya, karena ini merupakan gugatan yang bersangkutan kepada mahkamah konstitusi dan tidak melibatkan KPK secara langsung tentunya Dalam hal ini Biro Hukum juga tidak bergerak ke sana Tetapi dipercepat atau tidak dikembalikan kepada ritme rencana penyidikan yang sudah dibuat oleh penyidik apabila memang penyidikannya sudah ada Ya, jadi sama sekali tidak terganggu dengan laporan-laporan di luar Ya, pada prinsipnya kami adalah pelaksanaan undang-undang Kalau seandainya memang ada perubahan ya tentunya KPK harus menyesuaikan Tetapi saya berkeyakinan laporan tersebut tentunya akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk ditolak Keyakinan kami seperti itu Mas, ini kan cukup menarik ini hari pemeriksaan terhadap tersangka MS dalam kasus AGK ini itu saya catat itu 4 hari berturut-turut loh Pemeriksaan di penyidikan atau di persidangan? Penyidikan Oke Dari Rabu, Kamis, Jumat sampai tadi itu MS diperiksa Ini kaitannya apa? Apakah memang ada kaitannya dengan fakta-fakta baru atau seperti apa? Terus kemudian bagaimana dengan fakta persidangan yang memunculkan menyeret nama istri dari wali kota Medan Yang disebut yang belakangan sempat viral itu Gimana sih sikap dan tanggapan KPK terhadap informasi yang sudah sampai ke masyarakat itu? Ya, itu sudah masuk materi penyidikan ya Tentunya semua pertanyaan pasti ada dasarnya dalam hal ini Apakah ada dokumen yang ditanyakan ataupun mengklarifikasi keterangan saksi-saksi yang lain Mungkin kita serahkan kepada penyidik Tidak mungkin penyidik memanggil hanya untuk berdingin-dingin ria di ruangan saja Pasti ada tujuannya Jadi semua tujuan memanggilan saksi hanya untuk penguatan pemenuhan unsur pidana yang sedang ditangani Mas, tapi seberapa besar Mas dia Bobi Nasution ataupun Kahiyang ini yang disebut namanya ya Mas ya Ke persidangan, karena kan memang nama Bobi Nasution ataupun Kahiyang ini kan munculnya di persidangan Bukan di berkas yang dilimpahkan penyidik Sebelumnya kan pas kasus SEL contohnya Itu kan Ahmad Saroni kan dipanggil tuh Mas Dia dipanggil tapi namanya tidak ada di berkas Namanya muncul di persidangan istilahnya gitu Baru lah dipanggil tapi intinya tetap dipanggil dalam persidangan di kasus yang sama Seberapa besar Mas potensi beliau-beliau ini dihadirkan lah dalam persidangan Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim Untuk memutus perkarnya tentunya dapat dilakukan pemanggilan Sebagaimana tadi sudah ada jurisprudensinya ya Saudara AS ya Tetapi apabila memang ada keterangan yang tidak terkait langsung Keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan Untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspos Atau bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan Maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan Bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang sedang berlangsung Mas, hari ini ada saksi untuk Arun Mas Siku ya mas Ada politisi Alexius Hakim ya Itu diperiksa terkait apa ya mas? Ya, betul hari ini ada pemeriksaan saksi saudara Alexius Sebentar saya cek dulu ya Saudara AM ya Saudara AM merupakan caleg DPR RI tahun 2019 di Dapil Kalbar Yang bersangkutan juga merupakan ex-kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kalimantan Barat Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan masih terkait pemberian hadiah atau janji yang dilakukan HM Ataupun hal-hal seputar perkara dimaksud Baik itu pencarian atau posisi tersangka HM maupun hal-hal lainnya yang menurut penyidik dibutuhkan keterangannya untuk diklarifikasi Apakah memang ada arah sempat pelarian HM itu ke Kalbar mas? Sehingga memang saksi yang dimaksud harus dimintai keterangan Saya tidak bisa membuka itu karena penyidiknya juga belum membuka Tapi minimal baunya lah Bau-baunya aja lah Ya bau-baunya belum kecium ya Karena masih tersaring dengan kedap sekali nih posisi HM Tetapi kita berkeyakinan penyidik memiliki alat bukti maupun petunjuk Siapa-siapa saja yang harus dipanggil untuk diklarifikasi Pas kemarin Pak Alex sempat menyatakan akan memanggil kembali Hastro Kristianto dalam kasus HM ini pada bulan Juli Nah ini sudah Juli sudah berakhir dan masuk Agustus Kapan rencana KPK memanggil Hastro Kristianto ini Mas? Ya kita tunggu saja karena kalau seandainya memang penyidik membutuhkan keterangannya Untuk di baik itu di perkara Persangka HM maupun di perkara DJKA Nanti penyidik akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan Tetapi kita juga tidak tahu kapannya nanti Apabila ada update kita akan sampaikan ke rekan-rekan sekalian Kasus DJKA-nya yang terkait HK kok berhenti Mas? Ada pemanggilan lanjutan atau gimana Mas? Kalau untuk perkara tidak ada yang berhenti dalam arti dipetiaskan ya teman-teman sekalian Semua perkara ini berjalan sesuai waktunya Apabila satu perkara mungkin sedang rehat sejenak Penyidiknya tidak rehat tapi mengerjakan perkara yang lain Artinya ada pengaturan di proses rencana penyidikan yang dibuat Sehingga nanti akan tetap berjalan pada waktunya Mas, kan tadi yang Bobi itu kan masih menunggu caksa gitu ya Mas Untuk pemanggilan gitu Kenapa kok penyidik ini tidak berani gitu loh Sedangkan beberapa kasus yang terungkap di pengadilan Kayak istilahnya dulu ada si Windy Idol itu kan juga dari pengadilan Kemudian diperiksa juga disini Sedangkan di kasus-kasus tadi PDIP itu kan KPK sangat gencar gitu loh Nah itu kenapa? Apakah takut dengan Jokowi atau bagaimana Mas? Tadi sudah disampaikan ya Mas Yogi Semua pemanggilan saksi siapapun itu Bergantung kepada kebutuhan penyidik Tidak serta-merta apabila namanya disebut di persidangan Itu penyidik akan langsung memanggil Kenapa? Yang pertama Dilihat dulu apakah keterangannya itu akan mendukung proses penyidikan yang sedang berjalan Atau merupakan sebuah tindak pidana yang berbeda lagi Yang tidak berkaitan langsung Jadi ada waktunya dan ada caranya Tentunya kembali lagi kita lihat proses persidangannya Kita kawal, kita ikuti nanti bagaimana Jaksa Penuntut Umum akan bersikap terhadap keterangan yang sudah muncul di persidangan itu Jadi buat lagu disini dipanggil ya Mas? Ditunggu saja nanti Mas, kalau pegawai yang jadi online itu ada update-nya nggak? Belum ada Belum ada, saya belum ada update Kita tunggu saja apabila nanti dari inspektorat sudah menyampaikan perkembangannya Dalam hal ini mungkin prosesnya Saya sampaikan bahwa prosesnya masih berlangsung Kalau sudah ada update Kita tentu akan membuat rilis kelembagaan terkait hal itu Ya? Mas, mau nanya Tadi kan sudah memeriksa Harman Heri ya Mas? Dan di fakta persidangan bangsa presidannya Juli Batubara Terus ada namanya Dia dirut dari PT Anomali Lumung Arta si Teddy Murnawan Dan dia disana katanya terlibat dalam pengadaan tersebut sebenarnya dengan Heri ini Sebenarnya ada rencana setelah manggil Heri bakal manggil Teddy juga nggak? Buat mengusut kasus pasus presiden ini Semua yang terlibat akan kita panggil Masalahnya kapan itu bergantung dengan kebutuhan penyidik Pasti dipanggil Kalau memang kebutuhannya Keterangannya sangat penting Untuk pembuktian unsur perkara Dan tidak bisa diabaikan Pasti kita akan panggil Nanti kita tunggu aja wakunya Tapi dari pihak KPK udah mengantongi Bukti itu keperibatan Teddy Murnawan ini Dalam kasus bangsa presiden nggak? Ya, kita belum bisa menyampaikan itu Karena sudah masuk materi Nanti diupdate apabila ada update Oke, terima kasih ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!